Satgas penanganan COVID-19 telah mengkategorikan APD berdasarkan pada tiga tingkat perlindungan. Hal ini dilihat dari lokasi dan cakupan sebagai berikut. 1. APD tingkat pertama. APD digunakan pada lokasi yang relatif kurang beresiko. Jenis APD yang termasuk kategori ini yaitu berbagai jenis masker, sarung tangan kerja maupun berbahan karet sekali pakai, serta hazmat. 2. APD tingkat kedua. APD tingkat dua ini digunakan oleh dokter, perawat, petugas laboratorium, radiografer, farmasi, dan petugas kebersihan ruang pasien COVID-19. APD pada tingkatan ini digunakan saat tenaga menis dokter dan perawat di ruang poliklinik saat melakukan pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi penafasan. APD tersebut berupa masker bedah tiga lapis, hazmat, sarung tangan karet sekali pakai, dan pelindung mata. 3. APD tingkat ketiga. Pada APD tingkat ketiga ini, wajib dipakai di ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien terkonfirmasi COVID-19. Bagi dokter dan perawat, mereka wajib memakai masker N95, hazmat khusus, sepatu bot, pelindung mata atau face shield, sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, penutup kepala, dan apron. Sampai jumpa di video selanjutnya.